Intro Selamat berjumpa lagi dengan Faktor Pakar Tutorial Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi Bagaimana cara membuat animasi teks Dengan menggunakan powerpoint Berikut adalah contoh animasi teks Yang telah saya buat Dan yang akan kita kerjakan bersama-sama Nah ini adalah contoh yang akan kita buat Sederhana namun cukup menarik Cukup artistik Oke kita mulai saja Pertama-tama silakan buat slide baru Caranya tinggal klik News slide Klik pada segitiga kecilnya Nah Pilihlah blank slide Jika kebetulan di powerpoint Anda tidak ada garis guide Atau garis bantu ini Silahkan diaktifkan garis bantunya Karena ini mempermudah pekerjaan kita Untuk meletakkan objek-objek Di dalam slide Caranya tinggal klik view Untuk menampilkan Guide Di sini ada guide Silahkan beri tanda checklist pada guide ini Seperti itu Oke Untuk membuat sebuah animasi teks Yang menarik Pertama-tama silakan klik insert Kemudian klik text box Saya menggunakan text box Tidak udah Silakan drag di area slide Silakan tuliskan teks yang mau Anda buat animasinya Misalnya Silakan ganti jenis huruf yang Anda inginkan Saya pilih jenis huruf movehouse Yang ini Silakan diperbesar teksnya Cara memperbesar teks yang paling mudah Adalah tinggal menekan tombol control sama shift pada keyboard Kemudian tekan tombol tanda lebih besar pada keyboard Yang biasanya bersatu dengan tanda titik Tinggal di tekan-tekan Sampai mencapai ukuran yang diinginkan Silakan Pindahkan posisinya ke tengah-tengah Nah ini udah tengah-tengah Langkah berikutnya Silakan buat sebuah persegi 4 Caranya tinggal klik insert Klik save Kemudian pilih rectangle Atau persegi ini Kemudian silakan tutup Slide ini dengan persegi 4 Yang kita buat Harus pas Ketutup Harus sama persis Kemudian karena ini masih memiliki garis pinggir Silakan hilangkan garis pinggirnya Dengan cara klik Save outline Kemudian pilih no outline Setelah itu silakan pilih warna Caranya Boleh mengklik menu color yang ada di format save Seperti ini Boleh juga Menggunakan menu yang ada di atas ini Yaitu save Klik Kemudian silakan pilih warna yang diinginkan Dalam tutorial ini saya memilih warna view donker Nah seperti itu Kemudian silakan geser Bidang persegi ini ke bawah Nah seperti itu Text factor ini silakan di copy Klik Seperti itu Kemudian klik home Klik copy Jangan dulu di piece Sekarang kembalikan lagi Bidang persegi ini ke tempat semula Seperti itu Harus pas Kemudian sekarang silakan klik Text factor sudah ada di atas warna biru Berarti text factor ini ada 2 Kalau saya geser lagi berarti ini ada 2 Seperti itu Saya paskan Yang hasil copyannya Biar pas begitu Karena harus pas banget Antara yang Ada di warna putih Dengan yang di warna biru ini harus pas Sekarang saya tutup lagi dengan warna biru Kemudian silakan klik Text factor ini Kemudian tekan tombol control pada keyboard Jangan dilepas Kemudian klik bidang persegi warna biru ini Setelah text factor dan bidang persegi warna biru ini terseleksi Ada tanda titik-titiknya di tiap sudut Silakan klik format Kemudian silakan pilih di bagian toolbar Kemudian klik di bagian kambin Sekarang bidang ini menjadi warna hitam Tidak jadi masalah Kita bisa menggantinya lagi Sekarang silakan kalau ingin menggantinya lagi Ganti ke warna semula Ini warna yang tadi Sekarang kita perhatikan Bahwa bidang biru ini sekarang telah bolong Jadi tadi tujuannya kita adalah Membolongi bidang biru ini Dengan text factor Oke saya turunkan lagi warna birunya Yang sudah bolong ini Silakan buat sebuah bidang persegi Caranya tinggal klik insert Klik shape Kemudian klik rectangle atau persegi Kemudian buat persegi Tingginya kira-kira melebihi tinggi text factor ini Ini masih ada garis pinggirnya Saya hilangkan Kemudian silakan beri warna Saya menggunakan warna gradient Setelah diberi warna silakan miringkan Kira-kira 20 derajat Derajat kira-kira seperti ini miringnya Jangan sampai menyentuh Huruf yang ada di text factor ini Setelah dimiringkan silakan copy Cara meng-copy yang paling gampang Tinggal tekan tombol control dan si pada keyboard Jangan dilepas Silakan di drag bidang Biring ini Keser ke sebelah kiri Oke Agar warnanya berbeda Yang sebelah kanan Saya ganti warnanya Klik Kemudian silakan klik Warna yang di tengahnya ini Dengan warna kuning Satu lagi Saya lebih milih warna kuning yang lebih tua Nanti terserah Anda warnanya mau apa Oke Langkah berikutnya Kita membuat sebuah lingkaran Untuk ditempatkan di huruf O ini Klik insert sama Klik save Cari opal Atau lingkaran Untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat Silakan tekan dan tahan Tombol shift pada keyboard Kemudian di drag Jangan menyentuh Huruf lainnya Seperti itu Silakan hilangkan garis pinggirnya Kemudian silakan beri warna Dalam contoh tadi Saya memberi warna kuning tua Seperti itu Langkah selanjutnya adalah Kita akan memberi animasi Ada semua elemen yang ada di slide ini Yang pertama yang akan kita beri animasi Adalah bidang persegi yang warna biru ini Silakan di klik yang warna biru ini Kemudian klik animation Saya pilih animation disini adalah Fly in Nah Namun arahnya akan saya ubah Yaitu arahnya dari Kanan ke kiri Seperti itu Karena saya menginginkan dua kali Untuk warna biru ini Maka diatur di dalam animation pane ini Klik animation pane Kemudian silakan klik di effect option Silakan di klik di bagian timing Di sini Di bagian repeat Saya pilih dua Setelah itu klik ok Jadi dua kali Kemudian juga di sini Untuk star nya Saya pilih Adalah star After of reviews Yang ini Sekarang yang selanjutnya Yang akan kita beri animasi Adalah text Text factor ini Kita akan di klik text factor nya Kemudian klik animation Pilih animation Saya memilih wave Nah Seperti itu Arahnya saya ubah Dari kiri ke kanan Kemudian disini Karena terlalu cepat Saya atur di bagian Animation pane ini Untuk text factor ini Star nya saya ganti Menjadi After previews Kemudian timing nya Saya ubah Klik di bagian timing Disini adalah Peripas Setengah detik Saya ganti Menjadi Dua detik Atau medium Klik ok Nah seperti itu Yang ketiga Yang kita beri animasi Adalah Bidang persegi Yang warna kuning ini Klik di menu animation Silahkan pilih animation nya Saya samakan Dengan yang warna Biru tadi Yaitu Fly in Arahnya juga saya ubah Bukan dari bawah Ke atas Tetapi Dari kiri Ke kanan Seperti itu Sama Kita atur juga Di animation pane ini Ini untuk Bidang warna Kuning ini Star nya Saya ganti Menjadi After previews Kemudian Saya ubah Timing nya Saya klik Di bagian segitiga Kecil ini Kemudian Klik di bagian Timing Kemudian Disini Repeat nya Tidak ada Saya ganti Menjadi Dua Repeat nya Setelah itu Klik ok Nah Seperti itu Kemudian Yang ketiga Untuk lingkaran Yang warna Kuning ini Saya klik Saya beri animation Disini Klik animation Klik Wip Nah Arahnya ini Dari atas Ke bawah Saya ubah Arahnya Dari Kiri Ke kanan Seperti itu Oke Kita atur juga Di bagian animation pane nya Untuk start nya Saya pilih After Previous Kemudian Untuk Timing nya Saya rasa Tidak usah Dirubah Biarkan Peripas saja Atau Setengah detik Klik saja Oke Kita coba dulu Ketika warna biru Dinaikkan ke atas Ternyata Warna kuning Lingkaran Dan warna biru Berada Di luar Atau Di depan Warna biru Ini seharusnya Warna kuning Lingkaran Dan warna biru Berada Di balik Warna biru Ini Caranya Kita kembalikan Lagi ke bawah Seperti ini Supaya Ini berada Di belakang Klik Warna kuning Ini Kemudian Klik Format Di bagian Send back Watt Pilih Send to back Nah Seperti itu Begitu juga Yang warna biru Saya klik Yang warna biru Caranya sama Klik Send back Watt Kemudian Klik Send to back Nah Harusnya Susunannya Sekarang Yang paling Belakang Itu adalah Tulisan Faktor Atau Text Faktor Ini Yang warna Hitam Ini Ini Harus Berada Di Paling Belakang Hanya Sebelum Itu Yang lingkaran Ini Juga Harus Berada Di Belakang Yang warna Biru Ini Jadi Sekarang Kita Yang lingkaran Dulu Sebelum Ke Text Faktor Ini Klik Yang lingkaran Ini Kemudian Sama Caranya Fix Send to back Nah Seperti Itu Nah Harusnya Yang lingkaran Ini Yang warna Kuning Ini Di Atas Text Faktor Jadi Susunannya Background Putih Text Faktor Lingkaran Kuning Baru Kemudian Yang paling Atas Adalah Bidang Persegi Warna Biru Ini Oke Sekarang Saya Ubah Agar Text Faktor Ini Berada Di Paling Belakang Caranya Tinggal Klik Text Faktor Kemudian Klik Send To Back Selanjutnya Adalah Memberi Warna Pada Text Faktor Ini Kita Akan Memberi Warna Jangan Hitam Tetapi Dengan Warna Yang Serasi Dengan Warna Biru Dongker Ini Silahkan Diklik Text Faktor Kemudian Silahkan Dipilih Text Fill Saya Pilih Warna Biru Yang Cerah Yang Ini Oke Sekarang Sekarang Saya Coba Tutup Dengan Warna Biru Dongker Ini Nah Ini Sudah Ketutup Kita Tes Dulu Nah Ini Hasil Sementara Sudah Tuh Langkah Berikutnya Kita Akan Memberi Text Tambahan Di Bawah Text Faktor Ini Caranya Klik Insert Silahkan Pilih Text Box Kemudian Silahkan Di Drop Saya Menggunakan Warna Pink Silahkan Diketikan Supaya Lebih Jelas Saya Hilangkan Dulu Jendela Animation Pen Ini Dan Saya Perbesar Tampilan Perpoin Silahkan Diblok Kemudian Ganti Model Hurufnya Sesuai Dengan Keinginan Anda Dalam Tutor Ini Saya Milih Expansiva Yang Ini Expansiva Saya Pilih Yang Bawah Seperti Itu Kemudian Silahkan Di Perbesar Sampai Rata Dengan Kata Faktor Ini Cara Memperbesar Jangan Lupa Klik Dan Tahan Tombol Control Dan Sipada Keyboard Kemudian Tekan Tombol Tanda Lebih Besar Biasanya Bersatu Dengan Tanda Titik Ini adalah Ukuran 60 Saya Ganti Menjadi 58 Misalnya Oke Saya Paskan Di Tengah Tengah Silahkan Beri Animasi Untuk Teks Pakar Tutorial Ini Klik Animation Pilih Animation Yang Diinginkan Saya Pilih Whip Arahnya Saya Ubah Dari Sebelah Kiri Ke Kanan Seperti itu Durasinya Juga Saya Perlambat Jadi Silahkan Klik Di Bagian Animation Pan Kemudian Ini Diklik Untuk Teks Pakar Tutorial Yang Baru Kita Buat Start Saya Pilih Menjadi After Reviews Kemudian Klik Segitiga Kecilnya Untuk Mengatur Timingnya Klik Di Bagian Timing Disini Adalah Duration Setengah Detik Saya Ganti Menjadi Medium Atau 2 Detik Klik Oke Nah Seperti itu Saya Tutup Jendela Format Background Selanjutnya Saya Akan Memberikan Aksesoris Berupa Bintang Di Ujung Kata Pakar Tutorial Tepatnya Di Atas Huruf L Yang Ini Caranya Silahkan Klik Insert Kemudian Klik Save Kemudian Silahkan Pilih Bintang Atau Start Yang Ini Silahkan Ditekan Tombol Ship Pada Keyboard Supaya Bintang Yang Kita Buat Menjadi Ukuran Yang Proporsional Atau Yang Sempurna Seperti itu Kemudian Saya Lancipkan Caranya Tinggal Di Drag Titik Kuning Pada Bintang Tersebut Seperti itu Karena Ini Masih Memiliki Garis Pinggir Garis Pinggir Saya Hilangkan Klik Shape Outline Kemudian Pilih No Outline Untuk Warna Saya Tidak Memilih Warna Biru Karena Bintang Itu Biasanya Warna Kuning Maka Saya Ganti Silahkan Klik Klik Kanan Kemudian Format Shape Muncul Lagi Jendela Format Shape Saya Geser Ini Biar Bintangnya Nampak Tempatkan Bintangnya Di Atas Huruf L Seperti itu Kemudian Kita Ganti Warnanya Jangan Biru Tetapi Menggunakan Warna Yang Seperti Bintang Kuning Berarti Hanya Tidak Menggunakan Warna Solid Saya Akan Menggunakan Gradien Klik Di Bagian Gradien Share Kebawah Silahkan Diganti Yang Warna Biru Ini Dengan Warna Kuning Ini Juga Sama Seperti Itu Ini Adalah Pinggir Pinggir Ujung Ujung Bintang Warna Putih Klik Warna Putih Yang Ini Juga Sama Saya Klik Warna Putih Seperti Itu Kalau Terlalu Banyak Kuningnya Bisa Digeser Ketengah Tengah Seperti Itu Supaya Lebih Bagus Saya Copy Lagi Bintangnya Supaya Jadi Dua Untuk Meng Copy Sama Caranya Tekan Tombol Control Untuk Meng Copy Caranya Tinggal Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Kemudian Di Drag Nah Ini Sekarang Sudah Ada Dua Yang Satunya Lagi Saya Perkecil Ukurannya Untuk Memperkecil Ukuran Tinggal Tekan Tombol Shift Pada Keyboard Kemudian Sudut Dari Bintang Tadi Di Drag Saya Satukan Dengan Bintang Yang Pertama Kemudian Supaya Tidak Menindih Saya Geser Saya Rotasi Beberapa Derajat Kira-kira Posisinya Jadi Seperti Ini Kalau Kurang Pas Bisa Digeser Menggunakan Keyboard Tanda Panah Pada Keyboard Nah Seperti Itu Oke Sekarang Kita Tinggal Memberi Animasi Pada Bintang Ini Ini Adalah Dua Bintang Ini Bintang Yang Kecil Saya Akan Memberi Animasi Klik Animation Di Sini Oke Untuk Memudahkan Saya Tutup Format Shape Ini Jendela Format Shape Biar Lebih Besar Tampilannya Klik Animation Animation Kemudian Silahkan Pilih Animation Yang Diinginkan Saya Pilih Animation Shape Itu Arahnya Dari Luar Kedalam Saya Ubah Arahnya Dari Dalam Keluar Atau Out Nah Seperti Itu Kemudian Timing Di Sini Di Bagian Animation Pain Untuk Starnya Saya Ganti Menjadi Star After Previous Kemudian Untuk Timing Saya Percepat Ini Adalah Timing Nya 2 Sekun Saya Ganti Menjadi Setengah Sekun Atau Setengah Detik Klik Oke Nah Seperti Itu Kemudian Bintang Yang Kedua Yang Besar Saya Juga Beri Animation Silahkan Pilih Animation Boleh Yang Sama Boleh Yang Berbeda Misalnya Saya Sama Saja Saves Misalnya Begitu Kemudian Juga Sama Arah Saya Ganti Menjadi Out Kemudian Timing Nya Juga Saya Ganti Kemudian Jangan Lupa Starnya Ganti Dengan Star After Oh Maaf Untuk Yang Bintang Ini Yang Bintang Yang Besar Yang Akan Tampil Paling Terakhir Saya Ganti Dengan Starnya With Previous Yang Ini Oke Untuk Timing Saya Percepat Menjadi Setengah Detik Sama Dengan Bintang Yang Ecil Tadi Oke Seperti Itu Bintang Ini Harus Menghilang Jadi Tidak Muncul Selamanya Sekarang Mari Kita Buat Animation Menghilangnya Pertama Untuk Bintang Yang Kecilnya Dulu Ini Klik Yang Bintang Kecil Ini Disini Berarti Silahkan Klik Animation Ini Sudah Untuk Menambah Dua Animation Pada Satu Objek Caranya Klik Add Animation Ini Kemudian Silahkan Pilih Karena Ini Tujuannya Adalah Animation Untuk Menghilang Maka Saya Pilih Di bagian Kelompok Exit Saya Pilih Dispair Yang Ini Nah Jadi Dia Akan Menghilang Kemudian Yang Bintang Lebih Besarnya Lagi Saya Klik Lagi Disini Sama Kita Beri Animation Kedua Caranya Sama Tinggal Klik Add Animation Kemudian Pilih Di bagian Exit Dan Saya Pilih Dispair Sama Seperti Itu Kita Atur Di bagian Animation Pane Kita Tes Ini Maaf Perang Pas Tadi Saya Geser Biar Pas Nah Kita Tes Ini Hasilnya Nah Demikian Tadi Tutorial Cara Membuat Teks Animasi Dengan Menggunakan PowerPoint Mudah Bukan Oke Jika Ada Pertanyaan Saran Atau Kritik Silahkan Tuliskan Dalam Komentar Dan Jangan Lupa Untuk Like Serta Subscribenya Terima Kasih Tan Di Lan